Kurang 17 Januari 2024 Bawasu Jawa Barat nyatat 11.207 kampanye dilakonan di Jawa Barat Nyatat 70 hiji kampanye pasangan calon presiden nomor urut hiji 48 pasangan calon nomor urut 2 Turta 88 pasangan calon nomor urut tilu 48 kampanye DPDRI 2.500 opat pudalapan kampanye DPRRI 1.577 kampanye DPRD Jawa Barat Serta genep 1.895 kampanye DPRD Kabupaten Turkota Arif Penyelimpangan Kacatet 18 rongan penyelimpangan Jangji Mereduit Genep 11 rongan pangrempakan APK 8 rongan netralitas ASN 8 rongan netralitas Kepala Desa Opat rongan netralitas BPD Opat rongan netralitas NU Penjelenggara Tiluk kampanye di tempat ibadah 2 kampanye anu ngaupken barudak anu tebu kehakli 2 kampanye makai fasilitas negara Hiji netralitas BUMD jenghiji kampanye di tempat atikan Sebagian penyelimpangan kermemejeh nadiproses Sebagian nadaih dirinkan turtanus sejenages ingkrah Bahwa seluge nampal laporan TK Bupaten Bandung Ngenan rongan penyelimpangan di stasiun televisi Anu direkomendasikan ke KPID Bersama dalam bentuk gugus tugas ini juga Agar semua stakeholder khususnya yang 3 lembaga ini Bisa bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing Dan kemarin kita sudah merekomendasikan langkah tersebut kepada KPID Kita tunggu aja bagaimana hasilnya Soal di TV ya Ayuna Bawaslu, kermemejeh nadileman rongan penyelimpangan Anu dilakonan ke anggota BPD atau wariduan kamil di Tasik Malaya Anu dilaporkan ke DPD-PDIP Jawa Barat Dari pihak yang selalu kompeten Tasik Itu sedang berpakses penelusuran kegiatan tersebut Dienformasikan tapi kegiatan tersebut kan bukan kegiatan kampanye resmi Tapi ada satu forum, satu lembaga gitu Dan sesuai dengan apa yang mungkin sudah beredar Pihak Bawaslu nyosialisasikan aturan kampanye Anu Mang Rupa Iklan Dina Media Masa Anu di Pitembian 27 Januari Tepika 11 Februari 2024 Keriklan di TV 10 spot durasi 10 detik Radio 10 spot durasi 10 detik Sartat aturan anu diembar Gendina Media Citak Online Katut Media Sosial Budi Hartati, Bandung TV